Inna hadhan, la sahiran, ha inna hadhan, inna tunsub al-mubtad, ilmafug, yani tunsub tidak i'arafha, inna hadhani, la anna hadhani, ismi inna, mansub, bil-ya'wan nun, l'annu musanna, la sahiran, sahiran marfu'a bil-alif, l-nun, l-namu senna. Zakaria Brotos, seorang bapak gereja yang ingin mengkoreksi i'rob al-Quranul Karim, dia dengan kesembungannya ingin mengkoreksi i'rob al-Quran, katanya rancu, akan tetapi justru Allah SWT perlihatkan kepada kita semua betapa tidak tahunya Zakaria Brotos, bapak gereja ini terhadap ayat cucu al-Quranul Karim. Akhirnya dengan kesembungannya Allah SWT permalukan orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khababillah, selamat dasid ngaji. Semoga semuanya ada dalam sehat dan afiat dan senantiasa ada dalam lindungan nama Allah SWT. Amin ya Allah SWT. Bagi khababillah yang baru bergabung, silahkan klik saja tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik, kami kebarkan kembali ada seorang bapak gereja yang bernama Zakaria Brotos. Dia ingin mencoba untuk mengkoreksi i'rob al-Quranul Karim. Nah, begitu luar biasa yang orang ini sampai-sampai dengan kesembungannya, dengan, mohon maaf kami katakan, dengan kebodohannya, lancang sekali dia ingin mengkoreksi i'rob al-Quranul Karim. Akan tetapi apa yang terjadi? Justru Allah SWT permalukan dia dengan kesembungannya itu. Dia membacakan ayat suci al-Quran, dia mengatakan bahwa al-Quran itu tidak sesuai dari segi kaidah bahasanya, dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa i'rob al-Quran. Akan tetapi karena kesembungannya dan ketidaktauannya, justru orang ini malah dipermalukan i'rob al-Quran. Baik, supaya tidak lama lagi, kita akan saksikan terlebih dahulu videonya, lalu kemudian kita akan koreksi bersama i'rob al-Quran. Silahkan. Baik, ikhafillah, kita sudah saksikan bersama. Zakaria berotos dengan keawamannya, dia mengatakan dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, inna hazani lasahirani. Nah, kalau misalkan ada huruf inna, kata Zakaria, harusnya inna hazaini. Kenapa demikian? Karena hazaini di sana menjadi nasab. Karena inna itu amil nawasib. Amil yang mana ketika di depannya ada isim, itu harus dinasabkan. Katanya demikian, inna hazaini. Seperti itu ya, ikhafillah. Jadi, Zakaria berotos dengan ketidaktahuannya, dia mengatakan inna hazaini, yang seharusnya itu inna hazaini. Akan tetapi, dalam Al-Quran dituliskan inna hazaini. Ya, ikhafillah, ini sangat menarik sebetulnya. Karena Zakaria berotos ini tidak melihat secara betul ayat cucu Al-Quran. Bagaimana bunyi ayat tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat ayatnya, Allah SWT berfirman, Nah, ikhafillah, jadi intinya ayat tersebut berbunyi, inna hazaini la sahironi. Bukan apa yang disampaikan oleh Zakaria ini. Inna hazaini la sahironi. Yang sebetulnya adalah inna hazaini la sahironi. Jadi, sangat betul, sangat benar ketika ayat tersebut berbunyi in. Bukan apa yang disampaikan oleh Zakaria berotos. Malah, orang ini mengatakan inna katanya. Padahal, dalam ayat susu Al-Quran ini adalah in hazaini la sahironi. Baik, kita ini bersama ya, ikhwah. Qalu, disini merupakan al-jumlah mustanifah. In muhafafah min inna saqilah la aminalah. Artinya, in disana tidak memiliki amal. Jadi, sangat jelas dan sangat benar sekali ketika ayat ini berbunyi, Olu'in hazaini la sahironi. Karena, hati ini sudah tepat secara kaidah. Hazani merupakan isim isyaroh dan bermahal hrofa. Kedudukannya menjadi mubtada. La sahironi merupakan khobar mubtada marfu. Kami ingatkan kepada Anda, wahai Zakaria berotos, kalau misalkan Anda ingin mengkoreksi Al-Quran, jangan dulu mengkoreksi. Anda betulin dulu cara bacanya. Bagaimana tasdidnya, lalu kemudian bagaimana barisnya, dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan seperti ini, Anda yang malu. Seharusnya dibaca, Qalu'in hazani la sahironi. Malah Anda mengatakan, inna hazani. Maka dengan akal-akalan Anda, lalu kemudian Anda mengatakan, Ya Rabbul Al-Quran itu salah. Ya Rabbul Al-Quran itu keliru. Na'udzubillahimindalik. Maka dari itu, belajarlah yang baik, belajarlah yang benar, agar Anda nanti mendapatkan kebenaran itu sendiri. Nah, ya Rabbul Al-Quran, jadi kita sebagai kaum muslimin tentunya, merasa bangga, karena Allah SWT pilih kita, menjadi kaum muslimin, dan diberikan oleh Allah SWT, Al-Quran sebagai mujijat yang besar, luar biasa. Karena dengan ayat susi Al-Quran ini, tidak akan ada ilmu tajwid, kalau tidak ada Al-Quran. Ada ilmu tajwid, karena ada Al-Quran. Ada ilmu nahu, sorob, dan lain sebagainya, karena ada Al-Quran. Ada ilmu bala, guhman, tikma'ani, kinaya, karena adanya Al-Quran. Jadi, dengan Al-Quran ini, akan lahirlah ratusan, bahkan ribuan ilmu, karena adanya ayat susi Al-Quran, Al-Quran ini. Jadi, Al-Quran itu setidak-tidaknya, memiliki tiga mujijat. Yang pertama adalah, Ijazul Lugawi, mujijat dari segi bahasa. Yang kedua adalah, Ijazul Tashri, mujijat dari segi syariat. Yang ketiga adalah, Ijazul Ilmi, mujijat dari segi ilmu. Ya, ikhafillah. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan kita ketahui bersama, orang-orang non-muslim di sana, seperti halnya yang kita sudah saksikan bersama, Bapak Zakaria Brotos. Mereka ingin sekali, untuk membuat syubhatan terhadap Al-Quranul Karim. Akan tetap, ya ikhwah. Allah SWT selalu memberikan cara kepada kita, sehingga, Al-Quran akan terjaga, dari orang-orang yang membuat syubhat, membuat fitnah di dalamnya, ya ikhwah. Mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga, kali ini bermanfaat. Aku lukau lihadah. Al-Fumini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax